Aku mau ngingetin walaupun di rumah aja Jangan pernah skip sunscreen ya guys Seperti biasa aku bener-bener suka banget Sama sunscreen yang gampang di blendnya kayak gini Bener-bener effortless banget Dan pastinya gak ninggalin white case Nah sunscreen ini tuh udah dilengkapi Dengan kandungan erlysiumnya Jadi bisa menghasilkan kulit gak keliatan berminyak Terus bisa menyemarkan pori-pori juga Nah sunscreen ini bisa mencegah 5 tahun penuaan dini Oh iya untuk SPFnya udah 50 PA++ ya Terus ini hasilnya setelah aku pakein di seluruh muka Dia gak terlalu matte banget Dan gak terlalu glowing banget juga Jadi buat yang wajahnya berminyak Sunscreen dari L'Oreal UV Defender Yang matte and fresh ini sangat amat cocok Untuk kulit yang berminyak By the way kalian udah bisa dapetin sunscreen ini Di Alphamar terdekat ya Dan lagi ada promo Jadi cuma 45 ribu aja Dan ada 4 varian Demendasi sunscreen untuk kulit berminyak Karena warnanya hijau Jadi dia bisa ngetound down Redness, acne, dan iritasi di kulit Cocok banget dipake ke sekolah Karena bikin muka tone up Teksturnya ringan dan gampang di blend Terus ini gak lengket sama sekali Dan paling penting gak bikin muka tambah berminyak Ya ini produknya dari Something Yang lagi nyari sunscreen Yuk rapat Ini sunscreen Wardah UV Shield Yang menurut gue ini bagus banget Karena cocok untuk semua jenis kulit Sampai sensitif sekalipun Yang orange ini dia SPFnya 50 PA++ Ini yang gue suka banget Dia ini waterproof Jadi kalo kalian keringetan atau kalian abis wudu Ini gak bakal luntur Yang warna biru ini SPFnya sama 50 PA++ juga Dia tuh teksturnya watery Ini tuh cocok banget buat kalian Yang kulitnya gampang kemerahan Kalo kena matahari Nah yang terakhir ini Gue suka pake untuk sehari-hari Karena ini teksturnya bener-bener Nyatu banget sama kulit kita Yang gue suka dari ketiga sunscreen ini Semuanya itu bener-bener Gampang banget nyerep Dan gak lengket sama sekali Gampang banget di blend Dan gak bakal nimbulin white cast sama sekali Karena ini bener-bener natural Nyatu banget sama kulit kita Setelah pake sunscreen Kalian lanjutin untuk pake makeup yang lainnya Jangan luar pake sunscreen setiap hari ya Mau di indoor atau outdoor Ini yang kalian tunggu kan Let's go Bingung gak mobil yang mana Karena sunscreen banyak banget Nah ini aku mau kasih tau Perbedaan Karasun sama Azarin Dua-duanya lagi viral Harganya juga sama-sama 60 ribuan Dan bersamaan lainnya adalah Sama-sama SPF 45 PA++ Nah langsung aja biar cepat Si Karasun ini menurutku lebih cocok Di kulit normal sama kering Tapi kalo tipe kulit kalian yang rewel Berminyak dan jerawatan itu lebih cocok pake ajarin Karena dia lebih ringan Cepat meresap Dan jangan lupa pake sunscreen Siapa disini yang kulitnya super sensitif berjerawat Dan kalo pake sunscreen langsung breakout Itu kemungkinan bisa terjadi Karena adanya kandungan-kandungan yang gak cocok di kulit kalian Untuk meminimalisir kerja dia breakout Biasanya aku perhatiin banget ingredients ini Aku pilih sunscreen yang gak mengandung alkohol Fragrance dan lain-lain yang memicu jerawat Dan yang terpenting Nyaman dipakai Contohnya kayak sunscreen yang satu ini Selain ingredients yang aman Dia juga super ringan No wet cast Jadi gak bikin dempul Dan cepat meresapnya Aku gak mau ya temen-temen yang liat video ini Belum pake sunscreen Dan jangan lupa pakenya dua jari oke Ini ada sunscreen favorit aku banget nih Kalian bisa liat teksturnya Dia tuh berbener gampang banget di blendnya Terus no wet cast Terus yang aku sukanya lagi Sunscreen ini tuh dia berbener nahan minyak banget loh Sunscreen ini non-acnegenic dan non-comedogenic Dan pastinya ngebuat makeup jadi lebih perfect Terus gak gampang geser makeupnya Kalo pake sunscreen ini Ini dia ya guys sunscreennya dari Nivea Yang oil control SPF 50 plus Dan kalian liat ini aku udah ngabisin satu tube Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya